Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bertemu lagi di channel youtube aku yaitu Dapur Martuyut Oh iya teman-teman, jangan lupa ya dukung aku terus untuk membangun channel ini Agar aku lebih semangat lagi bikin videonya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oh iya, kali ini aku lagi masak menu sarapan spesial gitu Namanya nasi pecel pinjuk, ini tuh khas banyu wangi loh Dan lebih uniknya lagi, ini tuh dipinjuk pake daun pisang Penasaran? Ikutin terus ya, videonya sampai selesai Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan, disini sudah saya siapkan Berhubung bawang merah dan bawang putih tidak beraturan Saya simpulkan saja ya Ada 6 siung bawang merah 5 siung bawang putih 4 buah cabai merah besar 4 buah cabai rawit Ini tuh sesuai selera ya Dan ada 1 ruah jari lengkuas Ini nanti akan saya geprek Dan 2 lembar daun salam Nah ini penampakannya Disini ada sayur langka muda ya Atau tewel Jadi ini saya rebus dulu Setengah matang Agar lebih empuk nantinya Dan ini ada sayur Kacang panjang Jadi saya potong kecil-kecil Seperti ini sesuai selera Kemudian saya rebus terlebih dahulu Agar teksturnya tuh lebih empuk Kemudian ada garam Gula pasir Dan kaldu bubuk Secukupnya saja Dan jangan lupa ya Santannya Dan disini saya pakai santan yang instan Jadi terserah ingin pakai apa aja santannya Mau pakai yang langsung asli dari buah kelapanya Juga bisa Sesuai selera Disini saya pakai Satu saset santan yang instan ya Untuk bunyinya Akan saya habiskan Menggunakan blender Pertama-tama kita nyalakan apinya Kemudian panaskan minyak Dan setelah minyak panas Kita masukin Bumbunya yang tadi sudah dihaluskan terlebih dahulu Kedalam wajan Lalu tumis Dan tunggu sampai Baunya harum dan matang Tambahkan air secukupnya saja Masukkan daun salam Lalu tunggu sampai harum dan layu Setelah itu Masukkan lengkuas yang sudah digeprek Dan tunggu sampai baunya harum Setelah mendidih Lalu masukin nangka atau tewelnya Aduk dan ratakan Sampai bumbunya benar-benar merata Pada nangka atau tewelnya Setelah itu Lanjut Kita masukin Sayur kacang panjangnya Kita aduk Sampai bumbunya benar-benar merata Kemudian Tambahkan santan Jadi disini Saya pakai Santan yang instan Satu saset santan yang instan Mau pakai Santan dari kelapa asli Juga boleh Sesuai selera Lalu aduk Dan ratakan Hingga benar-benar merata Dan jangan lupa Masukin Kaldu bubuk Gula pasir Garam Secukupnya saja Sesuai selera Aduk dan ratakan Hingga benar-benar merata Kemudian Tunggu Sampai sayurnya Mendidih dan matang Nah Sayur lodenya Sudah mendidih Dan matang Kalau begitu Kompor Bisa saya matikan Sayurnya Saya pindah ke wadah ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai meresap ya kecapnya Ini sudah mau matang Kita tambahkan cukak Setengah botol aja Biar gak asam Jadi aku tambahkan cukaknya Setelah menunggu telurnya mau matang Karena agar tidak alot ya nantinya Karena kalau sebelum matang Ditambahkan cukak itu bisa alot telurnya Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian masukkan irisan bawang merahnya Kita aduk Terima kasih telah menonton 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 Tambahkan sambal pecelnya Kita tabur di atas sayurannya Lalu tambahkan sayurnya Ini namanya sayur lodeh Tambahkan tempe Ada dadar jagung Dan ayam suar suwir Dan yang terakhir ada telur cit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, bertemu lagi di channel youtube aku Yaitu Dapur Martuyut Kali ini aku lagi masak kari ayam Sama masak sambalnya juga Yaitu sambal petis ampelati Jadi ini tuh cocok banget ya Dimakan sama kari ayam Jadi buat teman-teman yang penasaran Bagaimana sih cara bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus ya Videonya sampai selesai Jadi untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan Ada cabai merah besar Kemudian ada kunyit Ada kemiri Bawang merah Bawang putih Ketumbar Dan untuk merijanya aku pakai merija bubuk Ada santan karah Kemudian ada serai Yang sudah saya keprek terlebih dahulu Ada daun jeruk Dan lengkuas Yang sudah dikeprek juga Kemudian ada garam Gula pasir Dan kaldu bubuk Secukupnya saja Nyalakan apinya Kemudian tunggu sampai Air mendidih ya Kita akan merebus Ayamnya terlebih dahulu Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian Masukin ayamnya Untuk direbus terlebih dahulu Ayam sudah dimasukkan semuanya Kedalam panci Dan akan direbus Kemudian Tutup Dan tunggu sampai matang Kira-kira 15 menitan Jangan lama-lama Karena akan dimasak lagi Nanti Nah ini sudah 15 menit Jadi ayamnya sudah matang Tutupnya kita buka Apinya dimatikan Dan ayamnya Akan saya pindahkan Kedalam wadah Jadi untuk ayamnya Akan saya pindahkan semua Kedalam wadah Karena airnya Tidak saya pakai Jadi bumbu yang tadi Saya haluskan Dengan menggunakan blender Pertama-tama Kita nyalakan apinya Kemudian Panaskan minyak Jadi setelah minyak panas Kita masukkan Bumbu yang tadi Sudah dihaluskan Terlebih dahulu Kedalam wajan Lalu kita tumis Sampai Baunya itu harum Dan matang Kemudian masukkan serai Yang sudah saya geprek terlebih dahulu Daun jeruk Dan lengkuas Yang sudah saya geprek juga Tumis Dan tunggu Sampai daun jeruk Lengkuas Dan serainya itu Layu Dan baunya harum Dan matang Tambahkan sedikit air Atau air secukupnya saja Setelah itu Saya masukkan Ayamnya Yang tadi Sudah saya rebus Terlebih dahulu Jadi ayamnya Akan saya tumis Bersama dengan bumbunya Agar menyerap Kedalam ayam Aduk ya Sampai rata Sampai bumbunya itu Benar-benar menyerap Kedalam ayamnya Ini airnya sudah mulai menyusut Kita tunggu sebentar lagi Ini airnya sudah menyusut Dan menyerap ya Jadi api bisa saya matikan Terima kasih Selamat menikmati Tambahkan air secukupnya saja Tambahkan petisnya Jadi petisnya jangan banyak-banyak ya Cukup di ujung sendok saja Kemudian aduk Sampai petisnya itu hancur Dan merata Masukkan santannya Di sini saya pakai santan kara Lalu kemudian aduk Dan ratakan Dan jangan lupa Masukkan garam Gula pasir Kaldu bubuk Secukupnya saja ya Kemudian aduk Dan ratakan Sampai bumbunya merata Kemudian masukkan Hati ampelannya Kedalam wajan Aduk dan ratakan Sampai bumbunya merata Dan tunggu sampai airnya menyusut ya Ini airnya sudah mulai menyusut Kita tunggu sebentar lagi Ini airnya sudah menyusut Dan sudah matang ya Nah teman-teman Kari ayam dan sambal petis ampela Artinya sudah matang ya Jadi sambal ini tuh cocok banget Kalau sama kari ayam Jadi buat teman-teman yang penasaran Wajib dicoba ya Dan jangan lupa ikutin terus channel youtube aku Dapur Martuyut Terima kasih telah menonton Kemudian untuk ketumbar Disini saya pakai yang bubuk Dan ini secukupnya saja Dan ladanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Untuk bawang putih. Untuk bawang putih dan bawang merahnya akan kita haluskan dengan menggunakan jobel. Terima kasih. 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 Tangan aby. lainnya juga jadi ini sesuai selera ya secukupnya setelah itu yang terakhir masukkan gelimbing sayurnya tunggu hingga mendidih ya sampai benar-benar mendidih ini gelimbing sayurnya kita tunggu sampai layu sampai gelimbingnya matang juga nah ini sudah mendidih dan sudah matang kemudian matikan kompor dan akan didangkan kita masukin ke mangkuk ya Masya Allah enak banget ayam kuah asamnya sudah udah jadi ya mom tuh masih anget enak banget ini cocok banget dibuat menu sarapan terima kasih 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 Hai bubuk se-cukupnya saja sesuai selera nah ini sudah mulai hitam ya sudah bubunya juga sudah mulai menyerap kedalam sayapnya ini tinggal nunggu aja sedikit lagi mau matang dan airnya Sudah mulai menyusut Kalau seperti ini Tandanya sudah matang ya Sudah menyerap juga ke dalam sayap Kompor bisa saya matikan Dan lalu saya pindahkan Kedalam wadah sayapnya Sayapnya sudah saya pindahkan Kedalam wadah Sudah bisa dihidangkan Dan jangan lupa mencoba ya Ikutin terus channel Dapur Martuyur Dan ditunggu ya Resep-resep berikutnya Ini tuh enak, ini tuh sayap Tapi bumbunya pakai bumbu jid Jadi tidak hanya telur saja ya Yang bisa dimasak jid, sayap juga bisa loh Selamat mencoba Hai semua Assalamualaikum Ini aku lagi masak Ayam betutu Ini tuh enak banget ya Wajib dicoba ya Ini rempahnya kerasa banget Kalau kalian ingin tahu Apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya Ikutin terus ya Videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Ini bumbu yang halus banget ya Ini bumbu kasarnya ya Jadi bumbu yang satunya kasar seperti ini Disini saya sudah panaskan minyak Lalu masukkan bumbu yang dihaluskan Yang halus banget Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih